Sahabat lidoponik, terdapat beberapa literatur yang menyatakan bahwa selada dan juga sawi-sawian tidak bisa ditanam bersamaan karena kedua jenis tanaman tersebut membutuhkan kadar nutrisi yang sangat jauh berbeda Seperti yang telah beredar di kalangan kita bahwa selada hanya membutuhkan kadar nutrisi sebesar 800 ppm Jika melebih itu, maka selada akan bolting dan juga hal-hal lain akan terjadi Sementara sawi-sawian seperti pakcoy, kaisim dan lain-lain membutuhkan kandungan nutrisi yang lebih besar Yaitu di angka 1200 sampai dengan 1400 ppm Tapi bagaimana jika kedua jenis tanaman tersebut kita tanam pada satu sistem dan juga satu takar nutrisi Apakah tanaman selada dan juga sawi-sawian dapat tumbuh bersamaan? Mari kita saksikan bersama-sama Sahabat hitroponik, berikut adalah tampilan dari tanaman selada dan juga pakcoy yang saya tanam pada satu sistem rakit apung Dengan satu usia tanam yang sama Dan juga kadar kepakatan nutrisi yang sama pula Kedua jenis tanaman ini tampak tumbuh dengan cukup baik Mereka juga tampak cukup akur ya Sahabat hitroponik sekalian Sahabat hitroponik, bagi anda yang tertarik dalam bidang lukisan ataupun juga seni gambar Saya ingin merekomendasikan sebuah channel baru yang bernama Sony DWT Dalam channel ini terdapat berbagai macam gambar-gambar menarik dan juga tutorial cara menggambar Silahkan di subscribe Dan link akan saya sertakan di deskripsi video Terima kasih Untuk tanaman selada, saya menggunakan benih jengsien dari Rijuan Sementara untuk pakcoy Saya disini menggunakan benih nauli F1 dari cap panah merah Sahabat hitroponik, kedua tanaman pakcoy dan juga selada ini Saat video ini dibuat telah berusia 20 hari setelah tanam Atau jika ditotal dari sejak penyemayan adalah 30 hari setelah semai Jadi sekitar 5 sampai dengan 10 hari lagi Kedua tanaman ini sudah dapat kita panen dan juga kita pasarkan Untuk kepakatan nutrisi saya berikan di angka 1100 sampai dengan 1200 ppm Sejak pertama kali pindah tanam dilakukan Ini adalah akar dari tanaman selada Dan ini adalah penampakan akar dari tanaman pakcoy Lihatlah betapa akurnya mereka tumbuh secara berdampingan Sampai di deponik, itulah tadi tampilan dari tanaman pakcoy dan juga selada yang saya tanam bersamaan Dan sudah berusia 20 hari setelah tanam atau 30 hari setelah semai Kadang nutrisi berada di angka 1100 sampai dengan 1200 ppm Mulai sejak pertama kali dilakukannya pindah tanam Jadi jika sebelumnya saya menerapkan pemberian nutrisi secara berjenjang Mulai dari ppm kecil, lalu naik semakin tinggi semakin tinggi Maka pada percobaan kali ini Saya langsung memberikan ppm dengan takaran 1100 sampai dengan 1200 ppm Mulai sejak pertama kali dilakukannya pindah tanam Baiklah sahabat hidup penik, sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam hijau